Intro Badan pengawasan obat dan makanan atau Bepom disebut harus bertanggung jawab atas pencemaran obat sirup yang mengandung senyawa berbahaya Pasalnya Bepom sudah merilis daftar obat sirup yang aman digunakan sesuai aturan pakai Hal ini disampaikan anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ali Fudin pada Senin 24 Oktober 2022 Menurut Ali Fudin, Bepom menjadi pihak yang bertanggung jawab karena telah merilis obat daftar sirup yang aman Meski begitu, Ali Fudin menjelaskan hal ini bukan waktunya salah menyalahkan tapi harus mencari solusi bersama Oleh karenanya, ia meminta ada evaluasi besar terhadap Bepom yaitu pengawasan reguler tentang obat dan makanan Ia meminta persoalan ini diusut hingga tuntas guna mencegah penyebaran penyakit dan tak terulang persoalan ini Ali Fudin pun menyayangkan kinerja Bepom atas pengawasan obat Ia pun menyarankan pemimpinan Komisi 9 memanggil pihak Bepom maupun Menteri Kesehatan dalam rapat di DPR untuk menjelaskan soal gagal ginjal akut Rapat tersebut menurutnya bisa dilakukan usai masa reses DPR berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!